Ini kalau di starter dia keluar iklan dulu ya, kayak Xiaomi-Xiaomi. Halo semuanya, kembali lagi di Verduanif ya. Kali ini kita ada di Xiaomi Store yang ada di Beijing. Nah, di sini ada beberapa barang Xiaomi yang relate sama kehidupan ke hari-hari di rumah. Mulai dari air fryer, ya kan? Ini buat vacuum cleaner, air purifier, AC Xiaomi, dan mesin cuci pun juga Xiaomi. Nggak ada kan? Kalau di Mi Store Indonesia paling adanya TV, smartphone, tablet. Tapi di sini ada ini yang mencengangkan. Ini ada sebuah platform mobil dari Xiaomi SU7. Karena di sini juga menjual mobil. Kita ke depan yuk. Nah, ini nih. Ada Xiaomi SU7. Mulai dari yang ini, ini yang biasa. Ini ada yang Max, yang range-nya paling panjang. Dan kita ke sana aja yuk. Nah, ini yang varian paling tinggi. Dan ini mobil dalam 27 menit mendapatkan 50 ribu order. Sangat panjang dan katanya bulan April ini akan segera didistribusikan di dua kota. Di Shenzhen sama di Beijing. Nah, mobil ini juga bekerja sama-sama baik, ya. Beijing. Ah, gitu lah pokoknya. Untuk membuat mobilnya. Karena Xiaomi nggak punya pabrik. Tapi semua full design segala macam dari Xiaomi. Dan ini mobil desainnya. Desain dari BMW. Dengan konsultan Chris Bengel. Yang kontroversial. Tapi memang desainnya sih menurut gue cakep. Gue suka desainnya bagus. Lampu depannya emang kelihatan kayak McLaren. Dan di sini tulisannya ada Xiaomi Matrix. Sama yang hebat dari mobil ini. Ini mobilnya tuh kelasnya. Kelasnya itu dia mau ngelawan Tesla Model S. Jadi bukan Model 3. Model S sekalian. Dan mobil ini itu mau ngelawan. Kelasnya itu ada di Porsche Taycan. Sama Tesla Model S. Dan dia ada berbagai macam model ya. Nih, kita bisa lihat di sini. Ada SU7. Ada SU7 Pro. Dan SU7 Max. Dimana SU7 Pro ini varian yang kencang ya. Knock 100 hanya dalam 2,9 detik saja. Dan yang Max itu rangenya paling panjang. Nah, karena dia tuh punya 3 buah baterai. Dimana ada 2 baterai LFP. Yang satunya buatan CATL. Dan yang varian yang kencang ya. Itu dia pakai NCM. Nah, nikel, kobalt, mangan. Jadi, baterai Indonesia bisa kepakai itu bahan-bahannya ya. Nah, ini kita lihat dari desainnya dulu ya. Ya, ini kelihatan dari depan sih. Kayak McLaren sebenarnya ya. Dari lampunya. Terus, lihat kisi-kisi ininya juga bagus gitu ya. Ada kamera di depan sini. Ada sensor-sensor. Sama. Oh, bukan. Yang ada tonjolannya yang mana tuh? Karena dia ada yang varian yang ada tonjolannya. Termasuk di sini. Ada kamera lagi. Buat radar. Nah, ini nih. Yang ada radarnya di bagian atas. Jadi, dia ada lidar. Karena dia juga sudah pakai autonomous vehicle. Jadi, dia bisa nyetir jalan sendiri. Nah, terus kita lihat di sini. Jadi, mobil juga sangat aerodinamis ya. Jadi, coefficient of drag-nya tuh cuma 0,195. Jadi, dia lebih aerodinamis dibandingkan dengan IONIQ 6. Ban-nya. Dia pakai Michelin Sport EV. Dan dia ukurannya 20 inci. Sama remnya juga ini besar sekali ya. Jadi, kayak sebuah mobil sport. Dan kita lihat dia sudah pakai double wishbone. Dan kaki-kakinya sudah pakai aluminium. Jadi, kayak plus-nya bermobil ya kayak BMW atau Mercedes-Benz. Nah, di sini dia punya sensor. Ya, ada kamera di sini. Sama ada sensor di bagian sini juga. Nah, ini buat ngelihat kamera 360-nya. Oke. Terus, dia punya handle pintu. Dia nggak model yang flash. Yang bakal keluar sendiri. Nggak. Dia masih ada lubangnya di bagian sini. Tapi, kalau kita masukin tangan. Ini nggak ada mechanical yang ditarik gitu. Nggak ada. Tapi, di sini ada sebuah tombol. Kayak kita bagasi belakang gitu. Wah. Sudah ini juga tuh. Sudah pakai vakum ya. Oh, tapi nggak bisa kebuku otomatis ya. Cuma begini aja. Terus, kebelakang juga. Lihat cakramnya besar sekali. Cuma, yang di sini nggak ada namanya nih. Kuning doang. Nah, ini bagian belakang ya. Bisa kita lihat. Ada kameranya. Di bagian sini. Nah, ini cara bukanya. Ada tombol di sini. Bukan O-nya ya. Kalau si Huawei kan. Itu ditaruh di salah satu tulisannya gitu. Nah, ini ada koper. Ini koper Xiaomi loh. Entek banget ya koper segede gini ya. Terus, ini bagasinya cukup besar. Sama di bagian bawah sini ada storage yang cukup besar juga. Nah, dia ini kalau untuk varian paling tinggi itu all-wheel drive. Dan varian yang paling bawah dia rear-wheel drive. Oke. Masukin lagi. Pokoknya bisa masuk koper segede gini. Nice try. Ini yang varian SU7 Max ya. Sekarang kita masuk. Tapi sebelumnya ada informasi tambahan. Jadi tadi gue belakang kesalahan. Yang gue baca itu salah. Jadi yang varian Max yang ini itu paling tinggi. Nah, itu nok 100 di dalam 2,9 detik. Dan range-nya 800 km menurut CLTC. Kalau yang varian Pro, itu dia lebih panjang. 830 km. Tapi nok 100 cuma 5 detikan aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian belakang. Masuk ke dalam interiornya. Ini ternyata kakinya cukup lega. Ruang kepala aja. Ini agak lumayan nih. Tapi, masih mepet. Dan ini atasnya full kaca dari ujung ke ujung. Gak ada pemisahnya. Ya, ini kalau siang mungkin agak sedikit panas ya. Karena gue belum nemuin kaca begini yang bener-bener bisa gak panas. Masih ada heat wave-nya sedikit ya. Ini kalau misalkan tiba-tiba gurak gitu. Ini bisa bentuk di pala kita karena kaca sakit. Ya, terus dia juga gak kaleng-kaleng. Mewah ya. Lihat dong. Dari door trim-nya. Ini pake Alcantara. Terus, untuk poridu-nya dia normal-normal aja ya. Oke, dan dia nih, oh dia belum double glass. Tapi kacanya sudah sangat tebal. All auto juga. Dan untuk buka-tutupnya, dia pake tombol seperti ini. Ya, mobil-mobil zaman sekarang, semuanya pake tombol. Sama kalau kita emergency, disini ada tombolnya. Yang manual, bisa dibuka. Nah, di belakang sini, kita dapet ventilasi AC. Tapi gak ada pengaturannya. Sama ada charger USB di belakangnya. Oke, sekarang kita ke varian sana, yang max. Nah, disini dia ada kamera, dan ada NFC juga. Kita buka aja. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Ini kayak aksesoris tambahan apa? Emang dari sananya ya? Ada tempat buat taruh HP ya? Kita injek rem. Oh, gak nutup otomatis. Dia masih tahu kalau ada HP ketinggalan. Taruh sini. Sama ada tombol-tombol. Ada buat start-stop engine-nya, di bagian sini. Temperatur. Sama untuk kipas AC-nya. Sama untuk, oh... Buat ngebuka belakangnya nih. Ngebuka spoiler belakangnya. Sama disini ada right head-nya, bisa diatur. Karena dia sudah pake air suspension. Untuk yang tipe Max ini. Setirnya, ini gue suka. Setirnya keren. Tampilannya bagus. Dan dia itu seginam di bagian sininya. Di sini ada tombol ya. Kalau kita pencet, ada tulisannya ini apa artinya nih? Coba yang bisa bahasa Cina, ini apa bacanya? Kalau kita pencet nih. Nah, ada tulisannya. Apa itu artinya? 30. Nah, kalau di sini ada tombol untuk drive mode-nya. Ini bisa diputer. Kalau kita mau ganti-ganti. Sport. Sport plus. Ada suara-suaranya gitu. Sama bisa dipencet. Untuk boost. Tapi gak bisa. Harus ambil jalan. Nah, di sini untuk mengatur kiri-kanan. Untuk nexong. Volume-nya juga di sini. Sama di sini untuk adaptive boost control-nya. Dan untuk jarak depan. Itu mau seberapa jauh. Setirnya, ini keren sih. Gue suka. Sama di sini ada infrared-nya. Untuk tau apakah kita ngantuk atau enggak. Sama ini speedometer-nya. Kecil, tapi rasanya benar-benar kayak McLaren sih. Rasanya emang dibikin kayak desainer McLaren gak sih? Sama atasnya ini ya. Semuanya full blue drew. Dipegang enak. Buka di sini juga. Ini rasanya mewah sekali ya. Xiaomi itu kan. Kalau dulu ya. Kalau kita dengar kata Xiaomi. Itu biasanya value for money yang ditawarin. Bukan kemewahan. Tapi di mobil ini kemewahan sih. Ini mewah ya. Tombol-tombolnya dipegang. Itu rasanya enak. Terus juga kulit-kulitnya bagus. Ya kan? Di bagian sini juga ini kayak kayu warna putih ya. Terus di sini ada. Oh, bisa dibuka lacinya sebelah sini. Ya kan? Dan dia itu driving position-nya. Menurut gue kayak sports car sih. Dia bisa di bawah banget loh. Tuh. Asik sih. Kita majuin. Nah. Pas sih. Ini kalau di starter dia keluar iklan dulu gak ya? Kayak Xiaomi-Xiaomi. Yang gue suka dari mobil Xiaomi dibandingkan dengan mobil-mobil dari Tiongok lainnya. Biasanya tuh mereka punya layar besar ya kan? Ini juga layarnya besar. 13 inci dan dia pake 3K. Nah, dia tuh pake Qualcomm Snapdragon. Buat ininya ya. Buat entertainment system-nya. Makanya dia bagus. Cepet. Gimana caranya nih? Ya, pokoknya begitulah. Bagus. Cepet. Sat-sat-sat. Dan untuk adas-nya, untuk self-driving-nya, dia pake teknologi dari NVIDIA. Jadi, NVIDIA dan Snapdragon Qualcomm dia menjadi satu di mobil ini. Nah, sama dia punya tombol-tombol fisik. Mulai dari temperatur, ini arah AC. Ini, oh ini kecepatan AC-nya dari sini. Jadi, ada dari sini. Sama dari sini ya, sekaligus ya. Terus, ini untuk autonya di sini. Oke. Defogger. Ada sync. Buat kiri-kanan biar sama. Nah, ini. Nah, ini bagus nih. Ada tombol-tombolnya. Dan untuk volume pun di sini juga ada. Dan dipegang pun juga rasanya enak ya. Cuma dia nggak kayak BYD ya. Bisa diputer-puter, nggak bisa. Terus, di sini ini juga mewah. AC-nya, dia lurus doang seperti ini ya. Dan untuk atur AC-nya, arah semburannya, itu kita harus buka. Bentar, kita buka menunya. Menu AC. Menu AC ada di sini. Nah, ini kalau kita mau atur arah semburannya dari sini. Nah, ini emang agak sedikit terlalu canggih. Oh, yang ini dari tengah ya? Oh, iya. Ini dari sela-sela setir. Ini kan tilt-teleskopik ya? Mana nih tilt-teleskopiknya? Oke. Dia sepertinya sudah pakai elektrik ya. Cuma dia pengaturannya entah dari mana pengaturannya. Biasanya emang ada pengaturan khususnya. Dari mana tuh pengaturan khusus buat tilt-stirring-nya? Ini apa nih? Ah. Oh, bukan. Ini kesini coba. Oke. Spion, HUD, setir. Oh. Oke. Jadi kalau kita pencet itu, kita mengatur dari tombol yang ada di setir. Mau maju, mau mundur dari sini. Tapi ini AC unik nih. Gue baru-baru nemu nih mobil ada di antara sela-sela setir, ada AC di bagian sininya. Kok lucu sih? Oh, bukan nih? Dari sini? Bukan dari sela-sela setir. Dari di speedometer ini, bawahnya ini ada sela-sela. Nah, ini tuh ada AC-nya. Jadi bukan dari sini. Bukan dari sela-sela setir, tapi dari sini nih. Ini lucu nih. Pertama kali gue nemuin yang kayak gini. Ini so far mobilnya bagus sih. Pandesan bisa laris ya. Head-up display-nya juga gede banget head-up display-nya. Nah, ini mungkin adalah mobil dengan head-up display paling besar yang pernah gue lihat. Dan dia bisa ngikutin arah mata kita loh. Oh iya. Canggih ya? Kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan ya? Coba ya. Oke, nah disitu tuh. Ini kalau kita lihat pakai mata kita ya, itu gede banget ini head-up display-nya. Nice. Nah, sama audio-nya dari Xiaomi. Di sini ada tombol. Bukan ya. Ini tombol buat ngebuka laci. Sampai di sini ada tempat penyimpanan lagi. Sampai penyimpanan itu masuk ke dalam sini nih. Kayaknya ini buat cup holder masuk ke dalam ya. Gede sih ini. Ini apa nih? Nggak tahulah. Sampai di sini ada tempat buat naruh barang. Lo lebih suka mana? Ini atau luxeat? Tom? Kalau ini eksteriornya dia modelnya kayak Porsche ya? Iya. Kalau luxeat itu keren juga sih. Iya. Agak susah memilih karena dua-duanya bagus sih. Dua-duanya bagus sih. Dan ada yang unik loh. Apa tuh? Ternyata tadi kan dulu bilang AC-nya itu ada yang muncul dari celah-celah situ ya. Di bagian belakang, di sini. Ini juga sama nih. Apa tuh? Di sini keluar AC loh. Masa sih? Ini bukannya tempat. Oh iya? Tapi kecil ini. Ini kayak wocor sih. Ini biasanya kalau di mobil-mobil kayak BMW itu mounting buat naruh tablet atau semacamnya. Cuma kalau untuk ini ya, fitur gue lebih suka luxeat. Karena belakangnya ada tombol-tombol buat AC. Iya kan? Kalau ini yang bikin gue suka tuh ada tombol-tombol fisiknya. Jadi kalau kita mau kontrol-kontrol tuh enak gitu. Nggak bingung. Keren sih. Ini keren sih. Xiaomi bikin mobil sih top sih. Ditunggu Apple bikin mobil. Oh, polytron bikin mobil. Kan motor udah. HP udah. Ya kan? Tinggal bikin mobil aja nih. Polytron. Iya, cakep sih nih. Lihat dong nih. Spionnya juga tipis. Di sini ada kam... Oh, bukannya ini lampu ya. Sama ada USB-nya di sini buat naruh desk cam. Ini kayaknya sih ini ya? Ini kayak aksesoris tambahan. Ini ada kecepatan sama ada jamnya. 2154 sekarang. Nggak kerasa ya? Coba sama dekat nih. Kok? Lu kan bisa bahasa Cina kok? Mana bisa. Eh, lu nggak bisa baca ya? Lu bisanya ngomong. Oh, lu buta huruf ya. Oke. Ya, ini pokoknya begitulah. Kalau si Huawei tuh dipikirin sampe chargernya yang 66 Watt gitu ya. Kalau ini enggak. Tapi ini juga keren sih. Buka bagasinya juga dari sini loh. Buka bagasinya dari mana? Dari sini juga. Tadi gue liat orang lain, Dara, cara buka bagasi mana ya? Nggak, sini kok. Sini, sini. Ini. Oh, kan. Buka depan yuk. Nah. Tapi suara kencang banget ya. Dok gitu. Keren ya. Dan ini harganya murah loh. Ini kalau logonya nih om. Ganti logo BMW om. Orang sih percaya sih. 3 miliar. Enggak, McLaren lah. McLaren 4-seater gitu ya. Ini mungkin harganya bisa 3-4 miliar. Tapi ternyata ini harganya berapa om? 210 ribu sampe 290 ribu RMB. Berarti setara dengan yang paling murah tuh sekitar 400 jutaan. Yang paling mahal kurang lebih sekitar 30 ribu lah. Anggap kali 2.200, 600 jutaan doang. 600 jutaan doang. Sama seperti kayak seal ya? Seal. Tapi berarti ini dibanding seal. 800 kilometer. 200 kilometer. Apa kecepatannya? Range-nya. Range-nya. Itu yang max, yang pro. Itu dia cuma 830. Lebih banyak, lebih banyak. Asik ya. Dan dia nggak ada kursi bijetnya. Ini pengaturan kursi juga lebih dikit sih. Tapi dia bisa set support-nya nih. Bisa mengkeret, bisa melebar. Nice. Ini kecepatan maksimal nih. Bisa dibikin 60 kilometer per jam. Ini speed limit ya. Speed limitnya bisa diatur. Ini pakai PSI. 45 ada gede banget. Pasti lagi storing. Iya begitulah. Keren sih. Keren. Dia punya idol tangannya. Ini modelnya tuh kayak desain-desain halal-hala. Tas-tas. Tas gitu ya. Keren ya. Keren banget ya. Kacau ya. Xiaomi. Nah buat teman-teman yang belum lihat Huawei bikin mobil. Nah ini link-nya gue tawar di bawah. Sekarang kita lihat. Cup mesinnya ada apa? Di sini ada tulisan 838 newton meter, 495 kilowatt. Dan bisa muat coppers gede gitu. Oke. Udah mau tutup? Udah mau jam 10. Jadi itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Ini mobil Xiaomi tuh bener-bener membuat kita tercengang. Tapi overall mobilnya oke banget. Tinggal kita coba gimana di jalan raya ya. Semoga kita ada kesempatan. Ya mungkin ada yang undang kita ke Beijing lagi buat cobain mobil-mobil ini. Oh udah selesai. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.